Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar cara mengurutkan bilangan pecahan jadi materi ini biasanya muncul di kelas 7 SMP dan juga kelas 5 SD untuk itu perhatikan baik-baik ya jadi soal pertama adalah urutkan bilangan pecahan dari yang terbesar nah disini ada 1 per 2, ada 11 per 16, ada 3 per 32, dan ada 6 per 8 keempat pecahan ini kita tidak bisa langsung mengurutkannya jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya ketika penyebutnya atau angka yang ada di bawah ini telah sama maka kita bisa langsung mengurutkannya nah bagaimana cara menyamakan penyebutnya? kita bisa menggunakan cara mencari KPK dari keempat bilangan di bawah ini jadi kita cari KPK dari 2, 16, dan 32 cara mencari KPK adalah kita mencari kelipatan dari angka 2 ini misalnya 2 x 1, 2, 2 x 2, 4, 4 x 2, 6, eh 4 x 2, maaf 2 x 3, 6, 2 x 4, 8, 2 x berapa lagi? 2 x 5, 10 nah ini perkalian 2 kan kita lanjutkan terus 2 x 6, 12 2 x 7, 14 2 x 8, 16 dan seterusnya ya kemudian 16 lagi 1 x 16, 16 2 x 16 adalah 32 kemudian 32 kemudian 32 32 x 1, 32 32 x 2 adalah 64 kemudian 8 1 x 8, 8 2 x 8, 16 3 x 8, 24 4 x 8 adalah 32 oke KPK itu adalah ketika keempat angka ini memiliki kelipatan yang sama misalnya 16 disini ada 16 disini juga ada 16 di 2 kan sama 16 namun di 32 tidak ada maka kita coba di 32 ini 32 kan disini ada 32 disini ada 32 disini ada 32 tetapi yang di kelipatan 2 belum ada jadi kita lanjutkan 16, 18 apa itu lagi? 20, 22 24, 26 28, 30 dan 32 nah ada berarti kelipatan persekutan terkecil atau KPK dari keempat angka ini adalah 32 karena ada angka 32 di kelipatan 4 angka ini nah untuk itu penyebut yang harus kita tuliskan di bawah adalah 32 jadi kita tuliskan dulu seperti ini kemudian 32 di bawah sini nah sudah nah ketika sudah seperti ini maka kita kembalikan ke sini ini dibagi kemudian naik ke atas dikali 32 bagi 2 adalah 16 kemudian 16 kali 1 adalah 16 kita lanjut 32 dibagi 16 jadi kita ke sini lagi ya nah itu dibagi 32 bagi 16 2 kemudian naik dikali 2 kali 11 adalah 22 lanjut 32 bagi 32 1 1 kali 3 3 32 bagi 8 adalah 4 4 kali 6 berapa lagi 24 nah ketika penyebutnya telah sama seperti ini maka kita bisa cari tahu yang mana yang paling besar kita lihat diatasnya dari keempat angka ini pecahan ini maka yang terbesar itu ini kan ini 24 per 32 24 kemudian kedua itu yang ini kemudian yang ketiga itu yang ini 16 per 32 dan yang keempat yang terakhir itu ini 3 per 32 nah belum sampai disitu ya untuk menyelesaikan soal ini maka kita perlu mengembalikan kepecahan semula jadi urutan pecahannya itu adalah nah ini kan 24 per 32 yang paling besar berarti kita kembalikan ke pecahan awal yaitu 6 per 8 kemudian yang kedua ini 22 per 32 kembali jadi 11 per 16 lanjut ini 16 per 32 itu berasal dari 1 per 2 kemudian yang terakhir 3 per 32 berasal dari 3 per 32 nah jadi urutan bilangan pecahan dari yang terbesar terbesar yang pertama adalah 6 per 8 kemudian 11 per 16 1 per 2 dan 3 per 32 kita lanjut ke soal nomor 2 masih mengurutkan pecahan dari yang terbesar nah kita lihat disini ada 7 per 24 ada 3 per 6 ada 1 per 3 dan 3 per 8 berarti penyebutnya belum sama kita harus menyamakan penyebutnya ada 24 ada 6 ada 3 ada 8 kita cari KPK dari ketik ke 4 angka tersebut 24 kali 1 24 24 kali 2 adalah 48 sampai sini saja ya karena ini angka yang besar itu kemungkinan bisa menjadi KPK dari angka dari pecahan-pecahan ini jadi kalau belum ada kelipatannya yang sama kita bisa cari lagi nanti kemudian 6 1 kali 6 6 2 kali 6 12 3 kali 6 18 4 kali 6 24 oke sudah ada 24 kemungkinan KPK-nya 24 kita cari lagi yang lain 3 1 kali 3 3 2 kali 3 6 3 kali 3 9 4 kali 3 12 5 kali 3 15 18 21 dan 24 oke ada 24 juga kita coba yang 8 1 kali 8 8 2 kali 8 16 3 kali 8 ya 24 berarti daripada kita hitung lagi panjang jauh kita bisa melihat bahwa keempat angka ini kelipatan yang sudah kita hitung ada angka 24 nya nah untuk itu ini adalah KPK dari keempat angka ini berarti kita tuliskan lagi 24 24 24 24 24 oke berarti kita sini 24 ke sini itu bagi kemudian naik ke atas di kali 24 lagi 24 dapatnya 1 1 kali 7 adalah 7 lanjut 24 bagi 6 itu dapat 4 4 kali 3 adalah 12 lanjut 24 dibagi 3 adalah 8 kemudian naik ke atas adalah 1 kali 1 berarti 8 lanjut lagi 24 bagi 8 dapat 3 3 kali 3 naik ke atas berarti 9 nah ketika sudah seperti ini kita bisa mengurutkan bilangan tersebut dari yang terbesar berarti yang besar itu adalah ini 12 ini yang pertama kemudian selanjutnya 9 dan ini yang kedua kemudian yang ketiga itu 8 dan yang keempat adalah 7 berarti kalau sudah seperti ini maka kita bisa kembalikan ke pecahan awal jadi urutan pecahan terbesar adalah oke yang pertama ini kan 12 12 per 24 kita kembali ke pecahan awal yaitu ini 3 per 6 lanjut ini yang kedua berarti pecahan awalnya adalah ini 3 per 8 lanjut lagi yang ketiga ini 8 per 24 berarti selanjutnya adalah kita kembali ke dengan menjadi 1 per 3 lanjut yang terakhir 7 per 24 oke berarti jawaban dari soal ini adalah 3 per 6 3 per 8 1 per 3 dan 7 per 24 1 2 2 2 2 3 3 4 6 6 7 9 10 14